27 Oktober 2023, Jenderal TNI Agus Subianto resmi memimpin TNI Angkatan Darat sebagai Kepala Staff. Selang 4 hari kemudian, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR mengenai calon panglima TNI baru yang akan menggantikan laksamana TNI Judo Margono. Nama yang disuruhkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto S.E. MSD yang saat ini menjaga sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Sebagai prajurit tentara nasional, Agus mengaku siap ditempatkan di mana saja dan loyal kepada panglima tertingginya. Saya loyal kepada panglima tertingginya, Presiden. Karena sebelum Jenderal TNI saya ditempatkan di mana saya pernah di tim-tim dulu saya menyelesaikan tim-tim sampai 2019, terakhir itu ya, tahun 1999, saya terakhir di sana. Kemudian juga saya pernah ditugaskan di poso juga, jadi saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja. Jadi setelah dipercaya oleh Pak Syokowi, Bapak akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi panglima tertinggi baik. Kita akan buat prajurit yang profesional. Prima profesional, real profesional. Karir Agus Subianto di TNI Agatan Darat memang bisa dibilang lengkap. Pria yang lahir di Cimahi 5 Agustus 1967 ini lulus dari Akademi Militer pada tahun 1991 dari kecabangan Infantri. Karir awalnya sebagai prajurit banyak dihabiskan di Satuan Komando Pasukan Khusus. Ia juga banyak mengalami penugasan di daerah operasi seperti Timur Timur, Aceh, dan Poso. Khusus, kalau kita lihat riwayat penugasan dan pendidikan, beliau sudah lengkap. Jadi kalau pendidikan, beliau sudah sesko AD, sesko TNI, lemhanas, secara pendidikan lengkap. Lalu juga ketika kita bicara penugasan, penugasannya juga lengkap. Mulai dari operasi ada, lalu juga dia, beliau ada di pasukan tempur, lalu manajerial, pernah jadi pangdam, jadi sudah lengkap. Nah, lengkap, dia menjadi tambah satu lagi. Kalau saya bilang selalu dia adalah paket komplit. Kenapa? Karena beliau pernah bekerja di lingkungan RI1 dan juga kenal sama Pak Jokowi sudah lama, gitu, dari tahun 2011-an. Namun demikian dari rekap jajah kejabatan, Jenderal Agustus dinilai dekat dengan Presiden Jokowi dan keluarganya. Ia misalnya pernah menjabat sebagai Dandim Surakarta saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Saat Jokowi telah menjadi Presiden, Agustus Bianto juga pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Memang ketika beliau punya kaitan dengan RI1, itu menjadi penting, itu adalah nilai plus. Itu pasti akan jadi perhatian dalam promosi dan lain-lain. Tapi di sisi lain itu juga merupakan tantangan tersendiri, kalau kita nggak mau ngomong itu beban. Tantangan tersendiri, kenapa? Karena di tengah ada banyak kegaduhan politik belakangan. Punya nama Jokowi, itu akan bisa menjadi beban. Ada akan tuduhan, tudungan miring dan lain-lain, itu akan menjadi sulit dikesampingkan. Oh ini apakah nanti beliau tidak netral dan lain-lain. Jadi itu bisa ditantangkan sendiri bagaimana beliau akan menjaga netralitas. Sebagai pejabat tinggi TNI, Jenderal Agustus memiliki kekayaan total 19,3 miliar rupiah. Menurut data laporan LHKPN pada Maret 2023, Agustus memiliki 11 bidang tanah senilai 16 miliar rupiah, sebuah kendaraan senilai 70 juta rupiah, dan harta serta kas senilai lebih dari 3 miliar rupiah.